Pada Ramadan 1445 Hijriah ini, Masjid Patok Negoro Ad-Darojat Kauman Babadan bangun Tapan Bantul menyediakan 200 porsi makanan berbuka puasa yang sebelumnya didahului dengan kegiatan pengajian rutin yang membahas mengenai keutamaan Al-Quran. Dihadiri oleh warga sekitar dari berbagai usia, di mana program-program masjid ini dijalankan oleh anak-anak muda Ikatan Pemuda Islam Babadan. Meski berada di lingkungan yang heterogen, baik warga maupun organisasi masyarakatnya bukan menjadi penghalang untuk menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Justru dengan adanya keberagaman tersebut menjadi penguat masyarakat antar umat beragama dan memumpuk toleransi di bulan yang suci ini. Ini sangat variatif, jadi kita ada beragam mas yang ada di sini, kami juga melalui dalam bila kebersamaan, kebernikahan yang ada ini, justru malah ini menjadi penguat, penguat dari jamaah yang ada di Komen Babatan di masjid kita ini. Jadi memang variatif sekali, beragam sekali, kalau kita bicara hormasnya, sama hormas, insya Allah ada ya, meskipun secara porsi masing-masing yang biasanya ada dalam masyarakat itu, besar-besar kecilnya ya seperti yang ada dalam masyarakat itu, tetapi yang jelas ini beragam dan Alhamdulillah untuk menjadi penguat bagi jamaah di sini, untuk bisa membangun musyik ini. Peran pemuda tidak kalah penting dalam menyukseskan program Ramadan di Masjid Patok Negoro Adarojat Kauman Babadan. Para orang tua juga merangkul anak-anak muda untuk ikut andil dalam menyukseskan program Masjid Adarojat, serta menjaga jalannya ibadah di bulan suci Ramadan ini. Pemuda di bulan Ramadan ini di Masjid Patok Negoro Adarojat adalah, Alhamdulillah kita selaku pemuda itu hampir semuanya mengendal acara dari pengajian setiap sore, bapak-bapak, ibu-ibu, eh bapak-bapak, terus yang akan selanjutnya akan terlaksana itu adalah lomba, eh lomba buka bersama anak yatim, 500 anak yatim yang akan didatangi dari seluruh bantul. Dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada antar ormas dan warga di lingkungan Masjid Patok Negoro Adarojat Kauman Babadan, hingga saat ini tidak ada konflik yang berarti. Masyarakat saling bantu untuk mewujudkan kedamaian dan persatuan di kawasan Masjid Patok Negoro Adarojat Kauman Babadan. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Erick Pratama, AdiTV Terima kasih kerana menonton!